Kek, kek, kek Ah, nyam, 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 nyam Halo semuanya, kembali lagi dengan langsung ini, Alvan, di channel Alvan Dan iya, di video kali ini, aku bakalan, eh, lupa, lupa, lupa Selamat datang di Tupper Tutorial Serper Dan iya, di video kali ini, aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua Gimana caranya kalian membuat senjata legendaris Nah, tapi, ini caranya lebih mudah dan kalian bisa pakai semua senjata legendaris Ya, maksudnya, semua yang aku tahu Oke, kita lihat apa aja yang aku tahu ya Nah, ini dia men, ada 6 disini yang aku tahu Baru yang aku tahu Kita bisa tengok satu-satu disini Ada satu, 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 satu Ada 6, ya, 6 ini Oke, disini semuanya mantap jiwa semua pokoknya Oke, gimana caranya kita membuat ini Langsung saja, kita mulai Let's go Nah, oke, seperti biasa Itu kita pertama itu, kita butuh sebuah server ya Kalian terserah mau pakai apa Yang penting itu, support bisa pakai plugins-plugins yang mantap lah Kita butuh 2 plugins disini Yang itu pertama, ada executable item Ini dia executable item Nih, kalian bisa download sini Atau kalian, ntar aku kasih yang versi premium-nya Kalau kalian mau Bedanya apa dengan versi yang free ini Versi premium nanti itu kalian bisa pakai banyak-banyak efek lah pokoknya ya Jadi, kalau kalian mau, kalian bisa cek di deskripsi yang versi premium-nya Oke, tapi itu pakai black spigot, men Terus kita ke yang kedua itu pakai golden enchants Eh, golden enchants lagi Kok golden crate sih? Harusnya Terus yang kedua itu, kita pakai golden enchants Ini untuk plugins enchant tambahan Kayak vampire, thunder mungkin Nah, ini enchants-nya dari sini Kalian tinggal download aja ntar ya Oke, kalau sudah kalian download Ntar kalian tinggal masukin ke bagian 10 gains disini Seperti biasa Kalian tinggal masukin ya Disitu kita ntar butuh Pokoknya ntar disana ada next engine Golden enchants Sama ini, executable item yang premium Nah, oke Nah, pokoknya itu kalian masukin Nah, kalau udah kalian masukin Kalian ntar tinggal restart server-nya, oke Kita restart dulu ntar server-nya, oke Let's go Nah, kalau sudah kalian restart Ntar bakalan muncul folder-folder-nya nih Ada muncul next engine Golden enchants Sama executable items ini Nah, kalau udah Kita sekarang itu masuk ke bagian executable item Terus ke bagian items Nah, disini Nah, disini ntar kalian tinggal masukin nih Aku udah ngasih di deskripsi itu Apa namanya itu? Senjata-senjatanya ya Kita tinggal seperti ini ntar ya Nah, ini nih Aku udah bikin Udah aku cari-sari Ini ada 6 yang baru ketau sih Ya, sekarang ntar kalian tinggal masukin aja Tinggal kalian drag sini Boom Pokoknya kalian tinggal masukin ke dalam sini aja Ntar ke 6 ini Ingat, sudah aku kasih tau di deskripsi Kalian tinggal download di bawah Let's go Sudah aku kasih 6 ini Kalian tinggal drag-drag-drag Masukin Ion, Crossbow, Dazan, Amber Mela, True of Daiki Sama Watch Out Kalian tinggal masukin aja ke dalam Oke, kalau sudah kalian masukin Kalian ntar tinggal ke bagian konsol Terus kalian bikin A reload Atau kalian Biar kalau kalian gak pandai Kalian tinggal restart lagi servernya Oke Kayak gini ya Ntar A A Garis Apa A stripe reload Reload Nah, ntar dia nge-reload ininya Plugins executable itemnya Nah, seperti itu Sama disini kita juga butuh ya Kan ntar disitu ntar ada soundnya tuh Ada kayak suara-suara Kayak Waktu kita pakai senjata legend Dari sini ntar ada suara-suaranya tuh Nah, itu kita butuh resource pack Ya, resource pack Nah, cara masang resource pack Kalau kalian gak tau cara pasang resource pack Ya, tinggal ke bagian gini nih ya Pertama gini nih Kita bikin gini Terus Percent Update Percent Update Percent Terus ntar ada titik Minecraft Terus ke bagian resource pack Yaudah tinggal kalian masukin kesini Nah, kalian tinggal drag aja ya Misalnya gini Nah, disini Ini dia ntar nih Aku kasih sound watch out Ion Genah nih Enter aku taruh juga di deskripsi Kalian tinggal download aja Ntar ya Kalian tinggal drag masuk kesini Boom Nah Yaudah gitu doang Kalau sudah Let's go kita lanjut Ke bagian Minecraftnya Mari kita coba Apakah berhasil atau tidak Let's Let's go Nah, ini aku udah di Minecraftnya Sekarang Apa yang harus kita lakukan Nah Pertama itu kalian pastikan Kalian itu punya akses Atau kalian ya Kalau mudah Kalian bisa langsung Jadiin diri kalian sendiri Diri OP Biar bisa kalian ntar Pake pluginsnya Kalau udah Kalian itu bikin A Show Nah Tinggal bikin A Show Ntar disini ada Semuanya nih Udah ada Ion Dazan Semuanya yang gue kasih tadi Keenam itu Yaudah kalian tinggal tekan ini Test your item Terus kalian terserah Mau pilih aja Kalian mau pake apa Misalnya aku mau pake senjatanya Watch out nih Aku pake watch out Manya ini watch out Nih watch out Sama senjatanya Ion Senjatanya Dazan Senjatanya Nah ini Pokoknya semuanya udah Semuanya ntar kita coba Aku udah aku Malah khancurin Malah kuhancurin Pokoknya Ini ya Udah aku coba-coba Semuanya ntar aku rapiin dulu Ntar Kalau udah itu Ntar kita udah bisa Dengar suara dari Efek-efeknya Tapi Kenapa sekarang Nggak ada suaranya Aku rasa ada yang error Ntar ntar Aku perbaiki dulu Bentar Oh ya ntar Tadi Tadi ada masalah Itu tadi Suara minecraftku Nggak ada men Ini baru aku perbaiki Nah ini baru Udah ada suaranya Nah Ingat ya tadi Kalau kalian sudah Pasang resource packnya Yang tadi itu Sound-sound ini Ingat kalian harus pasang Supaya ntar suara Dari senjata legendarisnya Itu muncul Kalau nggak kalian pasang Ya nggak akan muncul Ya gitu doang sih Tapi Kalau kalian mau ini Resource pack ini Nah Kalian mau resource pack ini Hehehe Kalian mau resource pack ini nih Disini Resource pack ini Ada Ada banyak sih Hehehe Kalian Kalian mau Bisa kali bro 250 like Ntar kalau udah 250 like Ntar aku bakal Bikin videonya tentang Resource pack ini Ingat ini remake Bukan aku bocorin ya Ini aku remake Apa arti remake Itu buat kembali ya Ini buat sendiri nih Tapi bukan aku yang buat sih Ada orang yang buat Tapi aku cuma Ya nge-review doang Ya tapi ini Buatan sendiri Buatan orang Bukan ya Bukan bocorin dari Bapak Koy SMP men Oke Kalau kalian mau Ya bisa kali 250 like men Nah Kalau sudah Yaudah Kita bisa tinggal sekarang Pake senjatanya Kita coba dari yang sini dulu Kita coba dari kiri ya Ya Begitulah Udah ada kan Udah bisa kita pake Soalnya juga udah ada Kita coba lagi Dari yang sini nih Dari ini senjatanya siapa Aion mungkin ya Ini mungkin Saya tanya Aion mungkin Kita coba ya Eh salah Kita harus nge-shift Kita harus nge-shift Ryo ikh tenkai Muryau kusho Nah Seperti itu men Oke Sekarang kita lanjut Ke senjatanya genah ya Tapi oh ya Senjatanya genah ini Kita butuh sebuah Glowstone ya Nggak tau kenapa Butuh glowstone sih Tapi Kalau mau pakenya Harus pake glowstone Biar bisa dipake gitu Kalau sudah kalian punya Glowstone ya Kita bisa tekan Kita shift Terus klik kiri ya Kita klik kiri Ya seperti itulah Senjatanya oke Sekarang kita lanjut Ke Ember melet Ini aku rasa Nggak terlalu bagus sih Tapi Ya ini senjata legendar ya Kita coba Ini suaranya Suman gini doang Kayaknya Ya begitu doang lah ya Aku nggak tau ini betul atau nggak Tapi Ini mungkin Cuman segini doang sih Yang aku tau Kalau salah ya Ya maaf Namanya juga dibuat sendiri men Sekarang kita lanjut ke The Valky Sword Ini senjatanya siapa ya Kalau kalian tau Kalian bisa komen di bawah sih Tapi aku nggak aku Karena aku nggak tau men Mari kita coba ya Kita lihat Gimana Kekuatannya Dan gimana soundnya Apakah ada soundnya Atau tidak Let's go Begitu doang Begitu doang Begitu doang What the Ya Begitu doang Oke kita lanjut Ke bagian yang paling mantap Itu Inilah Yoi men Kita punya ini men Let's go Anjay Oke mari kita lihat Gimana kekuatannya Dan gimana Apakah ada soundnya Mari kita lihat Sama-sama Ya ha Begitu doang lah ya 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 Menurutku sih Yang paling bagus tuh Ini sih Bagus Yang paling bagus ya Dari efek-efek yang diberikannya Ini sih Punya nya si genah Kita coba lagi ya Kita coba sekali lagi Kita tinggal shift Terus klik kiri Nah Seperti itu men Pokoknya ini yang The best sih menurutku Tapi Yang paling cocok Dengan armorku sih Ini sih Ini yang paling Paling besar Yang paling bagus Dari tekstur packnya Oke ingat Kalau kalian mau Ya Seperti tadi men Hihihi Ntar aku bikin di next video Udah ya Tentang nge-review Tekstur pack ini Oke Ya seperti itu doang sih Sangat mudah Kalian gak perlu Kayak Kalau di video dulu kan Kita buat sendiri tuh Kita pasang-pasang dulu Efeknya Attribute Dan Kita pasang dulu Atribute Comment Usage Apa lah itu Kita bikin sendiri Sekarang itu kita tinggal Copy paste Kita paste IML IML Terus kita tinggal Pake semua ini Yaudah gitu doang men Kalau dari segi Damage sih Ini sih gak ngotak Si damagenya Nih kita coba ya Ntar kita hancurin Pake senjatanya Legendaris Pertama Kita coba Hancurin Dengan ini Wuh Gege Ada petirnya Men Gege Kalau yang ini Ada petirnya juga Kalau ini Ya ini gak ada apa Apa sih Kalau ini sih Crossbow Kalau ini Ini gak ada apa Apa Kalau The Truth of Daiki Ya menurutku sih Yang paling bagus Ini sih Ini ada Efek petirnya Ya pokoknya Begitulah Kalau dari segi Damage sih Ini semua sakit-sakit Ya pokoknya Seperti itulah Caranya kalian Memakai Mendapatkan senjata Legendaris Dengan mudah Seperti itu men Ya mungkin Videonya segini dulu ya Tentang Cara kalian Mendapatkan Senjata-senjata Legendaris Dengan mudah ya Dan Kalau kalian ada Pertanyaan Kalian bisa tinggal Comment aja Kalau kalian Pengen resource packnya Ingat Oke Seperti tadi Bisa kali 250 like Ntar aku kasih resource packnya Dan Ya Jangan lupa like Comment Share dan subscribe Dan jangan lupa Join Algalaksi Ya Biar gigi Biar kita bisa Mabar-mabar sih Oke Bye-bye See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax